Fikri akan membuat 200 buah topi ulang tahun berbentuk kerucut yang terbuat dari karton Panjang diameter topi 30 cm dan tingginya 20 cm Luas karton minimal yang diperlukan adalah Berarti ini kan kaitannya sama kerucut karena topi ulang tahun itu berbentuk kerucut Kita gambar kerucutnya Oke saya sudah buat gambar kerucutnya Nah disini ada diameternya ya, diameternya katanya 30 Diameter kan dari ujung ke ujung 30 Berarti karena diameternya 30, berarti jari-jarinya kita pakai 15 cm Tingginya berapa? Tinggi siapa? Tinggi si kerucutnya Tingginya 20 cm Oke karena ini adalah kaitannya sama luas karton Maka ini adalah aplikasi dari luas selimut Luas selimut daripada kerucut Luas selimut kerucut karena kita pengen disuruh nyari luas karton Kartonnya kan berbentuk kerucut, berarti kita disuruh nyari luas selimut Luas selimut itu kan harus ada garis pelukisnya Nah garis pelukisnya belum ada Karena nyari garis pelukis adalah garis yang panjang Aplikasi dari Pitagoras Kalau nyari yang panjang, tengah-tengahnya cukup ditambah Berarti 20 dikuadratin, tambah 15 dikuadratin 20 dikuadratin 400, tambah 15 dikuadratin 225 400 tambah 225, 625 Akar 625 adalah 2,25 Berarti S nya nanti 25 cm Kita sekarang tinggal nyari rumus luas selimut Kita cari luas selimut, rumusnya VRS Nah karena kita bikinnya 200 topi, berarti kita kali 200 Berarti VRS dikali 200 Kita masukin angka-angkanya V nya kita pakai 3,14 karena jari-jarinya adalah 15 Bukan kelipatan 7 S nya garis pelukisnya 25 Kita kali dengan 200 Oke 3,14 x 15 x 25 x 200 Oke 3,14 x 15 x 25 x 200 adalah 2355 00 cm kuadrat Oke karena satuannya meter, berarti 0 nya hilangin ya Hilangin 4 jadinya, karena dia akan naik 1,2,3,4 berarti 23,55 meter Berarti jawabannya adalah B 23,55 meter kuadrat Terima kasih telah menonton!